Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Semarang memiliki koleksi unik berupa kotak suara yang digunakan pada saat pemilu termasuk pada pelaksanaan pemilu pertama Republik Indonesia. Bersama dengan memorabilia pemilu dari masa ke masa, koleksi ini menjadi catatan sejarah penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Indonesia. Inilah saksi bisu pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955. Koleksi ini menggambarkan rangkaian sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia yang kini tersimpan rapi di gedung pintar pemilu Kabupaten Semarang. Kotak suara berbahan kayu jati setinggi 90 cm ini pernah digunakan untuk pemungutan suara konstituante. KPU Kabupaten Semarang mendapatkannya dari mantan kepala desa yang menjabat saat pemilu pertama digelar. Masih dari bahan kayu jati, ini adalah kotak suara yang digunakan pada masa Orde Baru. Kotak suara ini memiliki tiga ruang untuk memilih anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan DPR RI. Pas cara reformasi, kotak suara menggunakan bahan aluminium dan terakhir digunakan pada Pilkada Serentak tahun 2018. Pemilu mendatang, kotak suara akan menggunakan bahan kardus dan hanya digunakan sekali. Di sini ada sejarah tentang kepemiluan, sejarah tentang presiden, sejarah tentang gubernur Jawa Tengah, sejarah tentang Bupati Semarang, kemudian di sini juga terdapat banyak referensi berkaitan dengan kepemiluan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya memberikan referensi perkembangan kehidupan pemilu dari pemilu awal tahun 1955 sampai dengan sekarang. Selain kotak suara, Gedung Pintar Pemilu Kabupaten Semarang juga menyimpan aneka memorabilia dan data penyelenggaraan pesta demokrasi dari masa ke masa. Keberadaan Gedung Pintar Pemilu memang ditujukan untuk pendidikan politik bagi warga agar mengenal perkembangan demokrasi di negeri ini. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!